Dan kita balik lagi di persembahan untuk Bunda, kita lanjut ya Bunda di segmen kedua ini aku akan lanjut tanya-tanya ke Marcella tentang gimana sih Marcella handling school from home untuk anak-anaknya. Lanjut yuk. Aduh lanjut nih. Nah suasana di rumah ini kan pasti beda banget ya sama di sekolah. Nah hal ini nih cenderung bikin anak tuh lebih males terus bosen kali ya membelajar. Gimana caranya sih tips dari seorang Marcella ngeyakinin anakmu supaya mereka tuh gak ogah-ogahan gitu. Saat harus ngejalanin belajar online itu. Karena di awal kita harus kasih pengertian ya bahwa memang ini kita terpaksa di rumah karena ada sesuatu yang karena masa pandemi karena virus yang membuat kita gak mungkin keluar rumah. Tapi bukan berarti ini sekolah tuh libur. Jadi kamu tetap punya nilai nanti kamu akan tetap terima rapor gitu. Ya tentu kita juga akan memberikan semangat-semangat kayak inilah. Pokoknya nanti kalau tetap bagus nilain dan lain sebagainya. Nah kayak mau ulang tahun, boleh minta kado gitu-gitu tetap ada gitu-gitulah ya. Intinya memberikan frame kepada mereka bahwa ini tetap sekolah loh. Tidak ada bedanya. Cuman karena ada virus ya kita gak bisa keluar. Jadi sekolahnya dari rumah. Dan kalau kamu gak ngerjain tugas, kalau kamu gak miss your class, your teacher akan bilang sama ibu. Pasti akan tegur. Jadi kamu gak bisa, you cannot miss it. Oke, nah tanpa Marcella sengaja nih, dengan banyak... Reward and punishment thing tetap ada lah. Kenapa, kenapa? Reward and punishment thing itu tetap ada. Oke, mama sheriff. Aduh. Nah, Marcella nemu gak kayak apa ya, ada hal-hal baru yang dirimu temuin Atau pada akhirnya dirimu tahu bahwa anakmu punya kelebihan apa atau bakat apa yang selama ini gak terlalu dirimu notice gitu ada di anakmu. Ada gak hal-hal baru nih semenjak mereka stay at home ini? Terutama yang kedua sih ini Magali ya. Kita jadi lebih melihat bahwa ternyata dia memang punya bakat fisik yang cukup ini ya, yang cukup baik. Jadi kayak hampir semua olahraga dia bisa. Dan dia suka gitu. Tanpa naturally, tanpa diajarin. Kayak aku pikir kemarin ini kan kayak misalnya ada beberapa kayak golf basket, kan aku yang encourage, aku antar untuk latihan. Nah, terus sepeda juga ya, aku pengen dia bisa sepeda roda dua. Tapi ternyata kayak sepeda gak ada yang ngajarin dua kali. Itu dia udah bisa langsung sepeda roda dua. Terus kayak golf basket gak perlu kita suruh lagi, setiap pagi dia tuh udah kayak addicted, kayak pengen. Jadi ternyata memang anak itu kalau memang udah ada talentnya itu, itu bisa, yaudah dia akan. Dia akan gak perlu aja kita suruh sebenarnya. Kalau suka, itu kelihatan banget. Sementara kadang-kadang kita sebagai orang tua kan pinginnya, kadang-kadang kita juga pingin kita kasih sesuatu ke mereka, mereka ikutin sesuai dengan arahan kita. Ternyata ya memang kalau gak suka, emang gak bisa ditaksa sih. Kayak kakaknya itu semua yang kita lakuin di sebelum pandemi, ternyata dirumah dia ini gak ngelakuin lagi. Jadi memang kayaknya dia ngelakuin karena memang udah kita kasih gitu, kita sediakan. Tapi kalau yang kecil tanpa kita suruh, dia minta. Jadi kayak ada talent, kayak bakat olahraga yang cukup bagus deh, semagal itu lebih sporty gitu. Kalau maskana lucu, sejak dikasih di rumah ini, di iPad kan ada kayak fitur untuk bikin film-film apalah dengan kayak animasi-animasi. Dia suka banget bikin. Nah seru banget kan bun, tadi obrolan kita sama Marcella, masih akan aku lanjutin lagi pertanyaan-pertanyaan aku untuk Marcella di segmen kita yang terakhir atau yang ketiga. Bunda jangan kemana-mana, tungguin kita berdua ya. Mama alak. Nah kalau di sekolah kan ada aktivitas outdoor, nah kreatifitasnya Marcella nih buat menggantikan aktivitas outdoornya anak-anak di sekolah terus dipindahin ke rumah tuh apa contohnya? Terima kasih telah menonton!